Jadi orang yang pernah narkoba, apa sih? Kata, pasti bilang, ingat aja tiga ong, apa tuh? Ketanya, kita pertama selalu dia bohong, terus bengong, terus nyolong. Sebagai orang senior di film dan ketua parti, apa nih upaya untuk membentengi anggota parti agar tidak terjerumus lagi? Kembali lagi mengenai narkoba ya, saya kebetulan sudah dari sejak angkatan Ratno Timur, saya ke pengurusan PAPI ini sudah 13 tahun saya menguruskan organisasi ini. Jadi zaman Ratno Timur tiga tahun, Ratno Timur terpilih lagi tiga tahun, dan terakhir yang nirah 5 tahun, jadi 11 tahun. Jadi pengurusnya, jadi pertama Bendahara, terus ketua, wakil ketua kesejahteraan, wakil ketua ketiga, dan Bendahara lagi. Nah, disitu waktu itu kita sudah kerjasama dengan BNN, terutama dengan Pak Sis ya. Nah, jadi beliau itu luar biasa ya, saya senang sekali karena, Mbak Alicia, ayo kumpulin, 80 orang minimum katanya. Dawa ke BNN, Cawang, nanti kita siapkan semua. Buat saya kan mumpulin teman segitu mah gak ada masalah, karena gampang sekali, karena ini kan pelajaran juga buat mereka ya. Kadang-kadang kan kita gak ngerti sebuah orang tua, anak-anak main seperti buong, kayak begitu dia main. Itu kita tanya, itu apa, oh ini alat-alat untuk pelajaran di sekolah ya, ilmu, apa untuk penelitian. Kita percaya aja, karena kita gak tahu itu alat seperti apa. Padahal kalau kita udah belajar di BNN, oh ternyata kayak begini. Terus kalau kita lihat di tanaman, dia nanam di tanaman, Bapaknya daunnya kayak begini, kita mesti curiga lah, ini kok kayak daun gajah. Kalau sekarang, banyak ibu-bu, daun gajah itu kayak apa sih begini. Nah, di sana dikasih tahu. Terus curi-ciri orang yang pernah narkoba, apa sih? Kata, pas sis bilang, ingat aja tiga ong, apa tuh? Ketanya, kita pertama, selalu dia bohong, terus bengong, terus nyolong. Jadi tiga ong, jadi saya bilang, jadi hati-hati. Terus kalau dia lama-lama di kamar mandi, anak kita kita mesti mencurigai, gitu ya. Hati-hati ngapain sih kamu lama-lama? Biasanya mereka tuh seperti itu mungkin di kamar tidak bisa, akhirnya di kamar mandi, ya. Jadi, banyak pelajaran yang bisa kita terima dari BNN itu. Dan saya pernah training juga tiga hari, tiga malam di Lido. Jadi kita semua leader-leader, kita bawa ke sana. Dan insya Allah nanti dengan paksi sekarang ini, kami akan bekerja sama dengan BNN lagi. Kami akan mengajukan untuk memberikan pelajaran-pelajaran, training-training lagi untuk mereka. Jadi memang harus dikasih tahu ya, supaya mereka tidak terjurmus kepada yang namanya narkoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.